Assalamualaikum Youtube, jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda Kali ini kita berada di tempat sepeda Spesial, karena ini sesuatu hal yang baru yang ada di kota Banjarbaru Apa itu? Ikuti videonya ya Sobat, sebelum menyaksikan video ini Mohon untuk menekan tombol subscribe Untuk memotivasi kami dalam membuat video Karena subscribe itu gratis Halo Sobat, kali ini kita akan jalan-jalan lagi ke area di kota Banjarbaru Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Siring Jembatan Kembar Di kota Banjarbaru Siring ini berada di Kelurahan Loktabar Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan, kota Banjarbaru Siring ini merupakan sambungan Dari Siring yang ada di Kelurahan Kemuni Siring sebagai tepian permanen sungai Juga dimanfaatkan sebagai ruang terbuka umum Siring ini didesain sedemikian rupa Sehingga indah dipandang Dan ramah untuk anak-anak Ramah untuk penjalan kaki Dan ramah untuk penyandang disabilitas Icon foto disini ada tulisan Kemuning Ya, tulisan berbagai huruf ini disusun sedemikian rupa Sehingga menarik untuk sebagai objek foto Tentunya sebagai ruang terbuka umum Juga terdapat jalur untuk penyandang disabilitas Selain itu, jika kita sudah kelelahan berjalan Maka kita bisa duduk di tempat atau kursi yang telah disediakan Nah, sobat tempat berada di belakang Kita ini ada sebuah segitiga Mungkin bisa disebut dengan menara pandang ya Menara pandang berbentuk segitiga Ya, piramid ya Menarik sih Dengan warna-warni yang menarik itu Menjadi daya tarik lagi nih Bagi anak-anak muda dan yang lainnya Untuk bertumbuh sini sambil Oke, kita naik ke sana ya Nah, sobat kita sedang berada di puncak menara pandang Yang ada di kota banjir baru Memang agak terisolasi seperti kalian lihat Wow Jadi mungkin Dari atas sini kita bisa melihat Juga ujung sana Kemudian juga ujung sana Ya Jadi ini segitiga puncaknya Jadi ini segitiga puncak Dari menara pandang yang ada di Jembatan Kembar Menarik nih The The Twin Bridge The Twin Bridge memiliki menara pandang Saya kurang tahu apa fungsi utama Tetapi yang jelas ini karena sesuatu hal yang menarik Tentu saja Menjadi salah satu Destinasi bagi anak-anak muda berfotoria disini Ini dia The Twin Bridge Tower Menara ini belum diketahui jelas apa namanya Tapi mungkin bisa disebut dengan Menara Jembatan Kembar Atau Menara Siring Jembatan Kembar Atau Twin Bridge Tower Menara ini terdapat beberapa tingkatan Dan puncaknya terdapat ruang terisolasi Disini terdapat empat lantai bertingkat Dan satu lantai dasar Namun bagi sobat yang ingin naik ke menara pandang ini Harap berhati-hati Karena ketinggiannya ini lumayan tinggi Selain itu bagi anak-anak harus dalam penguasaan orang tua Nah kita turun nih Lagi ada deh Menara Siring Menara Siring Menara Siring namanya ya Menara Pandang Jadi gimana tadi kesannya tadi Hah kalian tadi Kesannya tadi gimana tadi Hah katanya ini Menara Jembatan Kembar Ya Menara Siring Apa Menara Menara Pandang Siring Jembatan Kembar Oh gitu ya Menara Siring Jembatan Kembar Apa sih Jadinya tuh The Twin Bridge Tower The Twin Bridge Tower Tapi namanya ini masih Belum selesai Jadi belum selesai nih Ini lantai paling bawah Nah jadi sobat di belakang ini masih belum ada namanya nih Ini belum ada namanya Jadi memang masih belum diresmikan Dan masih baru ini Masih fresh Jadi Ini kemungkinan Ini kemungkinan ini ada namanya Apakah nama Menara itu atau nama Siring ini Nanti kita lihat ya Ini merupakan salah satu inovasi Semenjak Bapak Wali Kota Bapak Haji Razmi Adani Menjadi Wali Kota Dan sobat jika ingin bersantai Kita bisa mengunjungi Siring Jembatan Kembar Kota Banjarbaru Namun yang paling penting Kita harus bisa menjaga kebersihannya Satu hal lagi Hati-hati Kalau ada durian jatuh Nah sobat sekian dulu video kita kali ini Jika kalian suka video ini silahkan like Dan jangan lupa subscribe channel Video siapa Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya Dadah Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan saksikan video-video kami lainnya Terima kasih telah menonton